Mantan bupati pulang mengondau timur atau balti menjadi korban pengenayaan setelah diigit oleh seorang pengusaha. Ujung hidung Sehan saling melajar ini sampai putus dan langsung menjalani operasi plastik. Pelaku juga memakai kapol res yang hendak membantu korban. Dalam pengakuannya, Sehan mengatakan bahwa pengenayaan tersebut terjadi di rumah AJ yang ada di Kelurahan Tumubui, Kota-Kota Mobagu pada Rabu 29 Desember. Insiden tersebut diduga lantaran masalah pribadi. Sebelum pengenayaan terjadi, Sehan menjelaskan bahwa pelaku sudah dua kali menyuruh orang untuk menjemputnya. Namun, ia baru bisa menemui AJ pada Rabu 29 Desember sekitar pukul 4 sore. Hari itu, ia dijemput oleh satu orang suruhan AJ. Setibanya di rumah AJ yang merupakan pengusaha ini, ia langsung dibawa ke ruangan khusus. Di sanalah Sehan mengaku disekap dan dilarang untuk keluar. Saat itu, pelaku AJ sempat memegang botol dan memaksa Sehan memukul kepalanya. Hingga pukul 22 waktu setempat, Sehan tetap tak diizinkan keluar ruangan. Ia pun berupaya menelpon Kapolres Kota Mobagu untuk meminta pertolongan. Setibanya Kapolres di lokasi pelaku AJ juga langsung membentah Kapolres dan memarahinya. Meski sempat merasa aman, setibanya Kapolres, Sehan ternyata masih dalam bahaya seusai sholat isya. Pelaku awalnya duduk di sofa dan merangkul korban. Nah, setelahnya pelaku langsung menyerang dan menggigit hidung Sehan. Akibat kejadian tersebut, Sehan mengalami luka serius di bagian hidung. Kapolres mengatakan penganyayaan ini diduga terjadi karena masalah utang-piutang. Kami memang ada dalam ruangan tersebut, tetapi kami tidak melihat ada pengumpulan. Yang ada kami ketahui, jika kami mendengar suara atau kata-kata yang dikeluarkan oleh Pak SL, yaitu aduh, itu pada saat kami hendak memanggil tim resmop yang sudah berada di depan ruangan tersebut, di depan rumah dari saudara akak. Nah, kita sudah, jadi posisi kami membelakangi. Ternyata ketika mendengar suara aduh, kita balik kanan, lihat lagi ke dalam. Ternyata dari ujung hidung Pak SL sudah keluarkan jarah, memucur jarah. Nah, kita tanya kenapa ini, rupanya digigit. Nah, kita berusaha menerai, misahkan lagi. Jadi, tiga kali memang kita berusaha untuk memisahkan. Tapi, untuk yang di depan mata kepala kita bahwa ada pengukulan, kami tidak melihat. Yang terakhir itu, di belakang kami, Julio, saudara akak ini, menggigit hidung Pak SL itu dengan, kami ketahui dengan adanya suara aduh dari Pak SL. Lihat, dari kedemikian kami, saudara akak ini memukul bagian mulut dari Pak SL. Ternyata nyanda digigit, ya digigit sehingga, apa nama bahasanya, ada menunggulkan luka, ya, kemudian menunjukkan darah. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!